Yo, what is... Welcome back with me, Fins Alvin And welcome to Minecraft TikTok Hack So guys, di video kali ini, gue udah siapin beberapa lebih ke life hack ya guys disini ya Dan yang keren ini ada mesin penghancur So guys, sebelum video ini dipulai Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe dulu guys Oke, kalau udah, enjoy the video So guys, untuk life hack TikTok Minecraft yang pertama Kita ada dari Manings guys ya Eh ya, by the way, gue punya 4 life hack disini Dan semuanya itu dari Manings ya guys ya Jadi gak usah gue sebutin lagi Untuk yang pertama, ini adalah life hack Minecraft Ini apa? Gue lihat dulu Oke, ditaruh, ditaruh, apa tuh namanya? Trap door, trap door Alright, terus di tengahnya dikasih Oke, telur, telur apa? Oh, oh gitu doang, oke Jadi gampang banget ya guys ya Pokoknya di tengahnya tinggal dikasih ada telur Apa tuh, telur apa tuh namanya? Telur kura-kura guys ya Nah, otomatis itu bakal banyak zombie yang ngampirin guys By the way, life hack ini tuh Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma life hack biasa ya Ini bisa dijadikan zombie farm guys ya Gila loh ya guys ya Nanti kita coba bikin zombie farm dari life hack ini guys, oke? Oke guys, kita udah lihat dalam gamenya bro ya Dan What the? Kaget gue anjir, tiba-tiba ada Gila kalau Enderman Oke guys, jadi di belakang gue atau di belakang gue sekarang Udah ada bolongan ya guys ya Bolongan Nah, ini adalah bolongan 5x5 dengan kedalaman 3 ya guys ya Jadi ini gunanya untuk jatuhin si Malah kau yang di dalam Gila kau, weh, bikin Ya udah, gak terserah lah Oke, kalau udah guys, kalian tinggal kasih aja Oh, trap door disini ya kan Full Nah, seperti ini ya Jadi yang sebelah sini 3, yang sebelah sini 3 Yang sebelah sini full, yang sebelah sini full gitu guys Nah, kalau udah guys, kalian tinggal taruh aja Tengahnya, kalau udah, di atasnya kalian taruh si turtle egg-nya Sampai full Nah, ini udah selesai guys ya Ini trap ya Nah, kita spawnin yang banyak ya zombie-zombie-nya ya Tuh, udah pernah masuk guys Tuh, udah pernah masuk guys Nah, kalau udah guys, kita bisa jadiin ini tuh kayak Farm ya, zombie farm ya Caranya adalah kita tinggal bikin aja bolongan ke bawah Kita kali aja nih 2 blok ini Nah, udah ini udah jadi guys ya Ini yang simple, simple, simple banget ya guys ya Atau kalian bisa bikin yang kayak gini nih guys Nah, ini ada 2 tempat nih Satunya yang di sini Satunya yang di bawah lagi nih guys Ada 2 nih, tuh kan Dia bakal jatuh ke sini nih, tenang aja Biar bocilnya nggak masuk guys ya Kalian tambahin selep guys ya Biar bocilnya nggak masuk guys Kalian tambahin selep Nah, oke, di atas aja guys Nah, seperti ini guys ya kan Seperti itulah guys ya Farm-nya coy ya Keren banget ini, anjay Oke guys, untuk lifehack yang kedua Ini adalah lifehack farms ya guys ya Kita lihat ini farm apa Kalau dilihat dari inventory kaktus, oke Oh, ini kaktus farm ya guys ya Ini kaktus farm seperti apa ya Oke, dikasih stairs, dikasih air Terus tinggal dikasih fence doang Hancur Oh, ala Oh my god Anjir nih gampang banget guys Langsung aja kita cobain guys Oke, let's go Kita udah di dalam game-nya lagi bro Yang lifehack kedua ini guys Ini adalah farm kaktus bro ya Oke guys, pertama kita taruh dulu 4 blok Pake sand seperti ini ya guys Nah, seperti ini Nah, atasnya kalian bisa kalau kaktus Di sini kaktus Nah, yang sampingnya pake aja Itu slab ya kan Slab Oh, kok salah guys Oke, slab gini Ini apa nih, grass-nya ganggu guys ya Muter gini Sampai depan sini guys ya Sebelah sini adalah Untuk air masuk guys Nah, di sebelah sini Kalian bisa taruh yang namanya hopper ya Tapi sebelumnya kalian taruh chest dulu di sini Satu atau dua Terserah kalian Habis itu kalian taruh hopper Arahnya ke chest gitu ya guys ya Boom, gitu Nah, biar dia bisa masuk ke dalam chest-nya nanti Oke Nah, guys ini udah jadi ya Simple banget Simple guys ya Lalu udah kalian tinggal tuang aja tuh air tuh Gitu kan Kok bisa di sana Anjir gila emang Oke, taruh air di sini guys Nah, ini adalah untuk alirannya Biar masuk ke hopper gitu ya Oke guys, seperti ini udah jadi ya guys ya Jadi, kaktusnya harus 3 blok ke atas Kalau nggak salah ya Seinget gue ya Jadi biar dia bisa tumbuh lagi Tapi kalau untuk tumbuhnya Gue nggak tau berapa lama coy ya Buat yang tau berapa lama tumbuhnya Kalian bisa komen di bawah guys ya Gue juga nggak tau soalnya tumbuhnya berapa lama Tau gue cuman kayaknya harus 3 blok ke atas nih Kalau nggak salah ya guys ya So, kita lihat apakah ini beneran bisa dihancurin pakai fence ya guys Gue nggak pernah ngancurin bareng pakai fence gitu ya Maksudnya ngancurin kaktus atau apapun lah ya Kita lihat langsung aja kita coba Boom What? Bisa jir Wih, what? Eh, bisa loh Loh, tapi kok nggak tumbuh lagi ya guys ya Tadi kok di videonya mereka bisa tumbuh lagi ya dia ya Langsung dihancur, langsung tumbuh Jadi langsung tumbuh Harus nunggu kalau nggak salah kaktus Harus nunggu nggak sih guys tumbuhnya Gue nggak tau guys ya harus nunggu atau nggak Kalau nunggu malah lama guys ya Pokoknya intinya bisa pakai cara ini Gue nggak tau ini berguna atau nggak Kalian bisa Kalau pakai oke nggak pakai ya Terserah ya guys ya Yang penting gue mau cobain aja lifehacknya guys gitu oke Dan kita lihat Oke, ada masuk ya guys ya Lewat test ya Jadi ini berhasil ya Bisa ya guys ya What the fuck? Oke guys, untuk next lifehack Kita ada lifehack door Minecraft Door ya guys ya Ini pintu-pintu Oke, kita lihat seperti apa pintu Oke, dikasih Sticky Piston, Sticky Piston, Sticky Piston Sticky Piston, langsung ke sana Ditutupin doang Oke, atasnya ditutupin stone Dikasih repeat, dipencet sekali Habis itu dikasih redstone Terus Oh, disini ada stone What? Oke, 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 oke Jadi dia kan cuma ada block di depan Sticky Piston Oh, jadi bentuknya nanti dia tuh didorong Yang belakang, dorong semua Habis itu Nah, yang bagian dorong ke depan Itu tuh nanti tugas keduanya dari repeat Oh my god Ini easy banget Cuma keren gitu ya guys ya Oke lah, langsung kita cobain guys ya Let's go Yuhuuu We back in the game bro Oke, yang ini adalah lifehack door temen-temen Pintu Ini simple but simple Sumpah ini simple banget temen-temen ya Cara bikinnya juga gampang banget ya Kalian juga bikin aja tembok ya Pintu atau apa lah Terserah kalian ya kan Ukurannya Yang penting adalah Di tengahnya dikasih bolongan 2 guys Seperti ini ya Ini gak simetris Gue tambahin 1 lagi biar simetris Nah, seperti ini guys Kalau udah levernya kalian taruh di 2 blok ke atas sini ya guys ya Jadi di blok kedua kalian taruh levernya Kalau udah guys ya Untuk sticky pistonnya kalian taruh di bagian sini Menghadap ke sini 2 Habis itu menghadap ke sini 1 gitu ya Sama juga dengan yang ini guys ya Menghadap ke sini coy Nah, ya kalau udah Di dalamnya sini kalian kasih stone-stone Habis itu kalian tutup aja atasnya kayak gini Pakai stone Nah, kalau udah guys ya Untuk repeaternya kalian taruh di atasnya sini ya Si sticky piston ini boom Sama boom Nah, taruh 1-1 gitu ya Kalau udah Kalian taruh rest-stone dustnya Arah ke sini Ini full-in semua Sama ini arah ke sini Ini gak usah dikasih apa-apa Gue juga gak tau kenapa Gak usah dikasih apa-apa Gak tau ya Gak penting kayaknya Oh, ini kan blok ya bawah Jadi gak penting guys Gak kena juga rest-stone-nya Ini udah jadi guys ya Simple banget simple guys Gini doang Bayangin guys ya Cuman gue gak tau ini bisa dipake atau enggak Karena di komen tuh banyak yang bilang Kalau tidak berhasil, tidak berhasil, tidak berhasil gitu coy ya So, langsung aja kita coba Apakah berhasil 3, 2, 1, and Oh What? Let's go Bisa bro Bisa dibuka juga Let's go Mantep banget ya my friend Bentuknya kayak apa nih Oh, kayak gini ya guys ya Oke guys ya Ini udah rapi ya Ternyata butuh tembok lumayan tebel juga Buat bikin Biar gak keliatan rest-stone-rest-nya gitu ya guys ya Oke, ini seperti ini udah bisa Kalau kita masuk Terus kita tutup pintunya gimana ya guys ya Apakah bisa ditaruh di sebelah sini Oh, bisa guys Oh my god Oke, bisa ya Ini berarti buat tutup pintunya lewat sini guys Oh my god Oke guys Lihat nih rumahnya cuman kota gini doang Jelek banget ya Gapapa lah kalian tinggal kreativitas kalian sendiri ya Ini udah jadi rumahnya gila Keren banget coy Oh my god Gila ya ini door otomatis Apa ya Redstone door otomatis yang paling gampang yang pernah gue bikin guys ya Gila Mantap Berhasil bro Nice So guys, akhirnya kita udah di last life hack guys ya Di tiktok guys Nah, ini adalah brok bedrock ya Menghancurkan bedrock guys ya Nah, ini nih Kalau udah masalah menghancurkan bedrock ya Gue gak bakal percaya sih Cuman gue juga penasaran Ini bisa atau enggak Soalnya guys Dulu gue pernah nyobain tuh Tiktok hack atau apa Gue lupa Itu tuh bisa Memakai salju guys ya Jadi kita manfaatin salju Biar bisa Menghancurkan bedrock Itu gue pernah berhasil sekali guys Gue gak tau itu bug glitch Atau memang beneran bisa guys Nah, itu loh Yang bikin gue tuh jadi penasaran lagi Apakah beneran bisa guys ya Nah, ini yang dari maning sih Kita lihat Ini tinggal dia taruh Taruh Oke, pakai redstone ya dia ya Terus atasnya dikasih Oke Itu apa tadi? Batang gitu Itu batang apa tuh? Oh, lightning rod Oke Terus dihancurin Boom Tuh What? Itu beneran bisa hancur Gue sih sebenernya Kalau soal hancurin bedrock Gak percaya ya guys ya Gak bakal percaya Cuman gara-gara itu Dulu tuh gue pernah nyobain Dan berhasil guys Semenjak itu gue jadi ada rasa kayak Oh, ternyata ada Ada kesempatan buat hancurin bedrock guys Gitu dulu ya Tapi yang ini gue gak tau bisa atau enggak Daripada penasaran langsung aja kita coba Oke, gimana? Oke, oke, oke What's up everybody? Welcome to the game again Again Oke guys ya Ini adalah Minecraft Lifehack Yang terakhir bro ya Ini adalah cara kita menghancurkan bedrock ini Yang Gue tunggu-tunggu Yang gak bakal bisa Ini menurut gue ya Gak yakin Oke, langsung aja kita coba Ini gue udah siapin tempatnya Ini gue di bawah banget ya guys ya Oke, yang pertama adalah Kita taruh dulu untuk bedrocknya di tengah ya Biar kita tau Kasih jarak 2 ya guys ya 2 blok disini ya 2 blok Gue agak pusing ini Lihat blok-bloknya Si bedrocknya bikin pusing anjir Oke, seperti ini guys ya Kayak mau bikin fountain ya guys ya Air mancur guys Fountain guys ya Abis itu kalian taruh di sebelah mana ya Di sebelah sini guys ya Sini, sini, sini Seperti ini guys ya Kalau udah guys ya Kalian Taruh blok Berapa di atasnya ini? 5 guys 1, 2, 3, 4, 5 Oke Gue lupa taruh TNT guys ya TNT, TNT TNT di sebelah sininya Boom Salah guys Ternyata ini harus dikasih blok Ini dikasih blok Dikasih blok Dikasih blok Soalnya dia nggak bisa maju ya guys ya Nah, ini baru bener guys ya Jadi nggak ngapit kalau tadi guys Kalau udah Nah, ini bener nih Satu di sini Slime di sini Sama lightning rod Seperti ini guys ya Ini atasnya kalian kasih aja Nah, seperti ini guys Ini udah jadi Eh, belum jadi Lupa, salah Harus kasih redstone dulu di sini Redstone di sampingnya Kalau nggak, nggak bakal bisa nutup dia ya Nah, ini udah gabung guys ya Sekarang saatnya kita taruh Untuk block of redstone Nah, ini dia udah ngapit nih Ini udah bener nih ya Tinggal kita Flint and steal si TNT Sama taruh Ininya ya Redstone blocknya di sebelah sini ya Oke, Flint and steal Oke guys ya Are you ready guys? Kita lihat Apakah bedrocknya Beneran bisa ya guys ya Bisa ngambil bedrock Dengan cara ini ya Satu bedrock ini Gue nggak tahu juga guys Langsung aja kita coba guys ya Satu, dua, tiga And boom And then boom Oke Seperti ini Bon, bon Wow Wow Bisa guys Oh my god Let's go What's up? Yeah Oh my god Oh my god I'm invisible Oh, 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 oh Oh, 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 oh Invisible Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton!